Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Edy Rahmat Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tip Atau cara memasang e-card pada Android bukan PC atau laptop Melainkan dengan Android Oke langsung saja kita menuju Browser kali ini saya Masuk menggunakan browser Chrome Seperti ini Lalu kita login ke YouTube Dashboard Ketik aja YouTube Dashboard Atau saya sudah biasa masuk menggunakan ini YouTube Dashboard Kita Jangan lupa sebelumnya Kawan Gunakan Situs desktop Agar tampilannya Seperti ini Langsung kita Menuju ke YouTube Studio Lanjutkan masuk ke YouTube Studio Ingat ya kawan harus menggunakan Situs desktop ya Lalu kita Masuk ke tanda playlist ini Gambar playlist ya kawan-kawan Ini mohon maaf ini hanya sekedar contoh Tentang memasang e-card di Android Kita contohnya seumpamanya video ini Yang akan kita pasangkan Yang akan kita pasangkan e-card Jadi letaknya e-card tersebut ada di Kanan bawah Ada tulisannya E-card E-card Seperti itu kawan ya E-card disini Kita akan menambahkan e-card Ini setelannya kawan Jadi ikat tersebut Sebaiknya menurut saya Dipasang di Jangan terlalu di menit awal Disini ada setelannya kawan Ini adalah setelannya Kita akan pasang pada menit ke 30 detik kawan ya Karena ini hanya sepuluh Contoh Nah disini ada Kita tambahkan video Kita tambahkan satu Ini sudah terlihat Lalu kita ingin menambahkan kembali Kita setel kembali Setelannya video tersebut Kita akan menempatkannya di Akhir video Nah seperti ini Kita tambahkan lagi Kartu Kita tambahkan kartu Jadi saya memasangkan Dua e-card Di menit 47 Dan menit ke 30 Ini hanya sekedar contoh kawan Setelah itu Kita akan coba ya Kita akan play Dari sini Apakah sudah tampil Di sini ada tanda i ya kawan Kita akan play ya Tanda iya Tanda iya Iya, bukan remodel Kalau sudah selesai Kita simpan Kita simpan Kita simpan ya kawan Simpan disini Kita simpan ya kawan